Waktu itu Pak Prabowo bilang begini, dulu Pak Luhut kemandan saya, Pak Wiranto senior saya, tapi roda berputar, betul ya, gitu. Jadi dulu saya harus jujur ya, pernah ini partner saya, saya kerja ya di tempatnya Pak Aguan jadi advisor, ya, tapi roda berputar Pak Aguan hari ini ya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruwarar Sirait meresmikan pembangunan rumah untuk rakyat bersama pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma, atau yang akrab di Sapa Aguan. Dalam acara itu, Arab berkelakar kepada Aguan bahwa roda itu berputar. Acara program Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat ini digelar di Desa Sukawali, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 1 November 2024. Aguan akan membangun sebanyak 250 unit rumah tipe 36 di lahan 2,5 hektare milik perusahaan Maruwarar Sirait sendiri yang disumbangkan. Ada hal yang menarik saat Arab memberi sambutan bersama Aguan di atas panggung acara. Arab mengatakan roda kehidupan berputar. Lalu dia bekerja dengan Aguan sebagai advisor, kini malah ia menjabat sebagai menteri. Hal itu sontak membuat tawa pecah antara Maruwarar dengan Aguan serta para tamu yang hadir. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pak Nino, ini namanya PT Bumi Samboro Sukses. Betul? Ya, betul. Bumi Samboro Sukses. Ya, tanah yang dikasih berapa? 2,5 hektare. Oke, berapa? 2,5 hektare. Ikhlas nggak? Ikhlas. Ya, ini Pak Nino partner saya. Jadi ini tanahnya sebagian punya menteri, sebagian punya Pak Nino ya. Karena sebagian menteri kita harus kasih contoh kotong royong. Jangan cuma nyuruh-nyuruh aja. Ya, ikhlas ya? Ya. Betul? Ya. Apakah Anda dalam tekanan? Tidak. Dalam keadaan sadar? Sadar. Oke, tepuk tangan buat Pak Nino ya. Tuh. Pak Aguan. Pak Aguan yang membangun. Nanti kita lihat tuh gambarnya disitu ya. Yang membangun dan isi ya. Pak Aguan boleh tanya kenapa tergerak untuk bisa membangun ini Pak Aguan. Buat dari grup Agung Sayu, khususnya sama teman-teman yang lain, bukan baru untuk bangun rumahnya ini. Karena kita totalnya melalui Yaya Sementara, sudah kita bangun 6.800 rumah sekitar. Jadi semua memang ada canangan ini, apalagi dari melalui Menteri Perumahan, kita tahu menterinya ini kan sungguh-sungguh kerjanya untuk buat rakyat, atas perintahnya jangginya Presiden, untuk bangun rumahnya ini kita langsung menyatakan oke kita bantu. Jadi kita juga mengharapkan pada pengusaha-pengusaha yang lain bisa ikutlah bahwa ini betul-betul buat rakyat memang kurang beruntung. Terima kasih. Terima kasih. Kita harus profesional. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.